Intro 10 Obat Alami Untuk Diare Yang Rawan Menyerang Setelah Banjir Banjir yang terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek meningkatkan risiko beberapa penyakit Salah satunya diare Selain tak nyaman karena harus bolak balik WC Pasien diare juga bisa mengalami dehidrasi akibat buang air besar atau BAB yang terus menerus Penyakit diare bisa diatasi dengan sejumlah obat alami untuk merilakan gejalannya Jika diare tak juga membaik sangat disarankan segera ke dokter untuk penanganan secepatnya Berikut 10 Obat Diare Alami Yang Dikutip Dari Medical News Today and Very Well Health 1. Teh Jahe Jahe sama dengan rempah lain dikenal mengandung banyak nutrisi anti radang, anti nyeri, dan bakteri Konsumsi teh jahe bisa membantu meredakan kerut yang sakit dan mengatasi diare Kedua Sup Kaldu Ayam Uah Asupan bisa mencukupi kebutuhan cairan sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh Ayam bisa diganti ikan atau sapi yang ditambah aneka sayuran Namun pastikan rasa tetap blend sesuai kebutuhan pasien diare Yang ketiga nasi atau roti Konsumsi nasi dan roti putih lebih mudah diolah sistem pencernaan Nasi putih juga membantu pengolahan proses sehingga bisa lebih padat Nasi dan roti jangan dikonsumsi dengan terlalu banyak gula atau garam untuk menjaga kondisi tubuh pasien diare 4. Pure Apple Buah apel yang dihaluskan atau pure bisa menjadi asupan yang baik untuk pasien diare Apel yang telah dihaluskan mempermudah proses pengolahannya di saluran pencernaan Sebagai bagian dari diet berat Apel dengan rasa yang natural baik untuk menyembuhkan diare 5. Wortel Sayuran wortel mengandung pektin yang membantu menyerap cairan sehingga pasies bisa lebih padat Wortel bisa diolah menjadi jus, sup, atau dikukus kemudian di blender Jika tidak ada wortel bisa diganti sayuran lain yang mengandung nutrisi serupa untuk pasien diare 6. Kentang Sama dengan pisang Kentang mengandung kalium yang membantu meredakan diare Kentang bisa dikukus atau direbus dengan mengupas kulitnya terlebih dahulu Untuk rasa bisa ditambah sedikit garam namun hindari mentega, margarin, bumbu yang terlalu asam atau pedas 7. Pisang Buah pisang dengan rasa yang netral sangat baik dikonsumsi pasien diare Selain mudah dicerna, pisang mengandung kalium yang dibutuhkan tubuh saat kehilangan elektrolit Pisang juga mengandung pektin yang menyerap cairan dalam usus halus dan mencegah konstipasi 8. Konsumsi makanan dengan probiotik Salah satu contoh makanan yang mengandung probiotik adalah yoghurt dan kefir Keduanya adalah hasil fermentasi susu yang banyak mengandung bakteri sehat Bakteri ini dibutuhkan saluran pencernaan untuk mengembalikan kesehatan dan fungsi saat diare 9. Oralit alami Oralit yang terbuat dari gula dan garam memastikan ion dalam tubuh tetap seimbang Oralit bisa dibuat sendiri dengan komposisi 6 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 1 liter air 10. Air putih dan jus buah Asupan air putih dan jus buah bisa menggantikan cairan yang hilang selama bolak-balik WC Kecukupan cairan menurunkan risiko pasien diare mengalami dehidrasi Untuk jus buah pastikan tidak ditambah pemanis dari gula, madu, atau susu Itulah 10 obat alami untuk diare yang rawan menyerang setelah banjir Semoga info ini bermanfaat untuk Anda semua Salam sehat selalu Thank you for watching Please subscribe, like, and share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh